Informasi selanjutnya pemirsa harga beras di sejumlah daerah masih tinggi. Harga beras ketan bahkan telah menembus 21.000 per kilogram. Pemerintah pun memutuskan untuk mengimpor beras dari Vietnam dan Thailand sebanyak 500.000 ton akhir Januari mendatang. Harga beras di sejumlah pasar di tanah air terus meningkat. Di Kuningan Jawa Barat harga beras menembus angka 12.500 rupiah per kilogram atau naik 3.000 rupiah. Hampir semua jenis beras naik hingga 3.000 rupiah. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditi beras ketan di Banjar Negara Jawa Tengah. Mulai Desember awal tuh sekitar 9.000 rupiah terus merangkat naik terus 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 sampai sekarang 12.000 rupiah. Harga beras ketan menembus angka 21.000 rupiah per kilogram naik dari harga sebelumnya yang hanya 12.000 rupiah. Mengatasi mahalnya harga beras, pemerintah memutuskan impor beras dari Vietnam dan Thailand sebanyak 500.000 ton akhir Januari 2018. Impor beras menurut Presiden Jokowi Dodo untuk memperkuat cadangan beras agar tidak terjadi gejolak harga di pasaran. Warga berharap impor beras yang akan dijual setara dengan beras medium tidak membuat persaingan harga dengan produsen beras lokal. Tim Liputan Ayus melaporkan.